Junus Dami, mahasiswa obatun Nusantenggara Timur menjadi korban penipuan Ia dijanjikan menjadi anggota polisi setelah keluarganya membayar Rp250 juta kepada Aibdaa Namun, janji tersebut tak terbukti Junus dinyatakan gugur pada pemeriksaan kesehatan tahap pertama Junus pun melaporkan Aibdaa ke bidang profesi dan pengamanan Kepolisian daerah NTT pada selasa 18 Oktober 2022 Melchianus Dami, kakak kandung Junus bercerita Pihak keluarga menyerahkan uang Rp250 juta ke A.A. sebagai jaminan Meloloskan Junus sebagai bintara polisi pada tahun 2021 Setelah mendapatkan uang, Melchianus bertemu A.A. di rumah polisi tersebut Namun mereka hanya membawa uang tunai sebesar Rp225 juta Untuk sisa Rp25 juta, Aibdaa meminta sebidang sawah seluas 1 hektare Dengan padi siap panen Merasa dibohongi, keluarga korban kemudian meminta kembali uang yang telah diberikan kepada A.A. Tetapi selalu mencari alasan untuk menghindar A.A. Bahkan menentang keluarga korban untuk membawa masalah tersebut ke jalur hukum Itu yang ngomong itu, bohong itu Jadi, saya pastikan masuk polisi Tidak ada yang bayar-bayar, semua gratis Oke, nanti kalau ada informasi yang seperti itu Bisa dilaporkan, diperubang Nanti kita proses Itu oknum Yang jelas untuk masuk polisi semuanya gratis Yang penting punya kemampuan, punya prestasi Oke, siapa?